Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat pagi teman-teman Video aku kali ini teman-teman Aku baru dapat Informasi Tentang pencurian Motor teman-teman Nah ini benar-benar ya Hari ini aku buat video Kejadiannya tadi malam teman-teman Jadi malam minggu Tepatnya jam Sebenarnya udah pagi sih jam 1 Nah jadi aku langsung buat Konten karena ini Kejadiannya baru tadi malam teman-teman Jadi pagi ini Aku video Apa namanya tuh Aku buatkan video Mana tau nih Pelakunya belum tertangkap teman-teman Karena kejadiannya tadi malam Nah jadi ini ada curanmor teman-teman Dan korbannya adalah Teman aku teman-teman Jadi dia kehilangan motor Kejadiannya udah pagi sih Sekitaran jam 2 pagi Ya teman aku ini Dia lagi ngumpul sama temannya Di salah satu warung kopi Yang ada di tepian sungai siak teman-teman Nah jadi Motornya udah jadi target Pelaku curanmor teman-teman Ada dua orang Dua orang Ciri-cirinya badannya kurus Rambutnya gondrong Terus dia ada Kawannya satu lagi Gitu Jadi Kalau menurut aku sih Sudah menjadi target Kayaknya nih Motor Teman aku nih Jadi teman-teman Yang belum lihat videonya Teman-teman bisa lihat nih video Salah satu video Yang tertangkap di CCTV Punya kawan aku juga Teman-teman Jadi yang pemilik Apa Warung kopi Yang ada di Pinggiran sungai Gitu Jadi teman-teman Bisa Cek Videonya disini Mana tau ada yang kenal Nah itu ya Dia lagi Mengamati Kiri kanan Ada dua orang Nah Seperti itu teman-teman Videonya Dari Yang Apa ya Yang dari CCTV Dan sampai sekarang Ini lagi di Apa namanya Lagi dilaporkan Ke pihak Kepolisian Nah jadi teman-teman Dengan video ini Aku udah sering Banget ya Membuat Konten Tentang Curanmor Begal Pencurian Maling Segala macam lah Yang ada di bukan baru Nah Jadi teman-teman Apa namanya tuh Jangan kita Anggap Dimana kita ngumpul Merasa aman Itu aman Itu aman Ya ini Kayaknya aman Disini Ah gak usah lah Digembok Gak usah seperti itu Teman-teman Karena Aku udah banyak Banget ya Kejadian-kejadian Kayak gini teman-teman Itu Gak disangka-sangka Teman-teman Makanya aku Kalau misalkan Di rumah aja Teman-teman Di rumah aku ya Itu kan di rumah kita tuh Kalau kita lihat kan Kayak aman Itu Gak bisa juga kita bilang Aman karena itu rumah kita Teman-teman Gak bisa juga Kadang Pelaku ini dia udah Mengintai Udah berhari-hari Teman-teman Tinggal menunggu Kesempatan aja Lagi nih Kita Kita lengah Udah Disikatnya motor kita Nah Seperti kejadian ini Teman-teman Ini aku rasa Udah diintai Gitu Nah Kebetulan Kan banyak motor tuh Yang terparkir Disitu Pisah ya Di Motor kawan aku ini Dia tidak menutup Kuncinya itu Teman-teman Kan ada kan Kalau Sebelum kita Masukkan kunci Kan ada penutupnya Nah penutupnya itu Teman-teman Kebanyakan orang Males menutup Gitu Mau cepat aja kan Nah Jadi ini pelajaran Bagi kita semua teman-teman Kalau bisa Kita markirkan motor Dimanapun Mau di rumah Di dalam rumah pun Teman-teman Misalnya mau ninggalin rumah nih Di dalam rumah Motor dimasukin Mentang-mentang Motor dimasukin Ke dalam rumah Bukan berarti Teman-teman Gak mau nutup ini Jangan teman-teman Kadang kita gak tau Dia bisa berhasil masuk Dalam rumah Tapi Motornya Kalau teman-teman Gak teman-teman tutup Itu kan Sama aja Jadinya Bisa dibawa kabur juga Motornya Nah Kenapa aku bilang gitu Teman-teman Karena Ada salah satu pelaku Yang udah tertangkap Di Salah satu Kepolisian Dimana itu aku lupa Diwawancarai pelakunya Bagaimana cara Dia Untuk mendapatkan Sepeda motor Curian ini Target dia Target dia lah Dimana Cuma satu Dia bilang Katanya Dia mencari Motor Yang tidak Tertutup Kuncinya Itu katanya Karena Kenapa Kalau Motor yang tidak Tertutup kuncinya Dia bisa Membukanya Dengan kunci letter T Dengan hitungan detik Nah Bayangin sama teman-teman Berarti Yang motor-motornya Udah kecurian Ini rata-rata Kayak gitu Teman-teman Gitu Kalau misalkan Teman-teman Tutup Ditutup gitu Apanya Kuncinya Teman-teman Itu insya Allah aman Karena Kata pelaku Kalau ditutup Itu mereka Agak kesulitan Untuk membobolnya Karena itu sangat keras Dan membutuhkan waktu Gitu teman-teman Nah Jadi Itu pelajarannya Edukasinya Semoga Bisa tersampaikan lah Buat kita semua ya Terutama buat aku ya teman-teman Yang menganggap sepele Kita memarkir motor Walaupun Dalam keadaan ramai Itu gak bisa juga teman-teman Nah pelaku ini Kita gak bisa Menilai ini pelaku Atau gak Susah juga teman-teman Nah Teman-teman tadi Sudah lihat di CCTV Seperti itulah kejadiannya Begitu cepat teman-teman Karena Kondisinya mungkin Sudah tahu Kalau motor ini Gak pernah ditutup Apanya Apa nanya Penutup kuncinya Gitu teman-teman Terus Tadi aku udah Ketemu sama Teman aku tuh Memang Bingung dia Menggigil ya Karena kehilangan Motor Motor Apa Motor satu-satunya Nah Jadi dia Bilang Sama aku tadi kan Aduh Menggigil aku banget Motorku hilang Motor satu-satunya lagi Buat kerja Buat kerja gitu kan Nah ini pengalaman buat kita semua Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Tidak ada yang mengalami Kayak Kawan aku ya Buat aku juga Pribadi yang Selalu Mengedukasi Buat teman-teman yang ada Di subscriber aku Di youtube aku Ya Saling mengingatkan aja lah Kalau ada teman-teman Sanak saudaranya Yang Asal-asalan Meletakkan motor Enggak dikunci Kadang kunci yang tertinggal Nah Ingatin aja teman-teman Karena Di pekan baru ini Termasuk Rawan teman-teman Akibat Ya dari Inilah Narkoboy Yang selalu Merusak Otak Orang Jadi untuk mencuri Begal Karena dengan Apa ini Mencuri ini Dia bisa beli Barang Yang Yang Membuat dia Nge-fly gitu Kan bahaya kan Dan itu Sering aku Aku Dengar kejadian kayak gitu tuh Dan ini terjadi di Kawan aku Teman-teman Kawan Biasa Aku ngopi sama dia ya Kejadiannya tadi malam Mudah-mudahan Dengan CCTV Yang Teman-teman lihat tadi Itu Bisa tertangkap Pelaku ya Sama pihak kepolisian Karena Hari ini Mungkin Teman aku tuh Langsung ke Polsek Terdekat Untuk melaporkan Bahwa Motornya hilang Teman-teman Nah Itu Gimana ya Aku merasakan Kayak mana Kalau motor hilang Kayak gitu tuh Aduh miris Sedih rasanya kan Motor satu-satunya Lagi buat kerja gitu Mudah-mudahan teman-teman Yang ada Di seluruh Indonesia Yang nonton video aku ini Tetap Waspada aja Kalian pergi kerja Jangan malu Untuk menggembok Kunci kalian Jangan malu Gara-gara malu Kalian sama Kawan-kawan Yang ngeliat Ih Digembok Apaan sih Gak usah gengsi Karena Bukan dia yang beli motor kita kan Yang beli motor kita kan Hasil duit kita Ngapain orang-orang lain Ngementari Ibaratnya hidup kita Gitu kan Menggembok aja Gengsi Gitu kan Meletakkan Nyangkutkan helm gengsi Gitu kan Kata Teman-teman Ih Apaan sih Gitu aja digembok Gitu kan Seolah-olah kita Gak punya duit Ya biarin aja Motor-motor kita kan Kita sendiri yang beli Ngapain gengsi teman-teman Gitu Mudah-mudahan Dengan video ini Teman-teman Bisa lebih bijak lagi Berkendara Di jalan Gitu kan Hati-hati Di jalan Lihat-lihat Kalau teman-teman Kalau mau parkir Gitu Jangan berdebat Dengan tukang parkir Teman-teman Gitu Bisa jadi Teman-teman Ikhlas Memberikan parkirnya Motor teman-teman Aman Sama tukang parkirnya Gitu Kita positif aja Gak usah Apa Kecuali dia tukang parkirnya Memang kasar Gitu kan Tidak Apa namanya Berititu Tak sopan Tak ramah Sama kita Boleh teman-teman Berdebat Tapi selagi dia sopan Kasih aja Karena dia Bisa jadi Kayak kejadian dimana ya Di Arifinah Ahmad Itu tukang parkir Yang menggagalkan Jamret Tukang parkir itu Yang menggagalkan Karena dia Stand by disana Jadi kan gak semua Tukang parkir itu Meresahkan Menurut aku Karena kan Dia manusia juga Butuh kerjaan Teman-teman Ini hanya Oknum aja nih Yang memanfaatkan Situasi teman-teman Gitu Kalau tukang parkir Yang baik-baiknya itu Janganlah dia Dia punya keluarga juga Teman-teman Untuk biaya makan Gitu kan Nah ini hanya Oknum aja nih Gitu Pokoknya Teman-teman Jangan lupa Dikunci Digembok Kalau teman-teman Mau parkir Di luar rumah Itu Tah di mana Di mall ya Walaupun di mall aman Gembok aja teman-teman Kita gak tau Maling nih Seribu cara Untuk mendapatkan Motor itu teman-teman Mudah-mudahan Dengan video ini Bisa lebih hati-hati lagi Kita Dalam berkendara Teman-teman Ok teman-teman Mungkin dengan dulu Video aku Terima kasih teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Channel Youtube Arifioni Teman-teman Mudah-mudahan Kita Terhindar Dari marah bahaya Makanya Kalau dalam Islam teman-teman Yang beragama Islam Tapi kalau di luar Islam Mungkin teman-teman Punya caranya Jangan lupa Berdoa Saat keluar rumah Saat mau naik kendaraan Jangan lupa doa Karena dengan doa Itu Malaikat akan Jaga kita Dari Kejadian hal-hal yang buruk Teman-teman Gitu Ok guys Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih